Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi pemerintah sejumlah tokoh dan juga elit politik hadir dalam acara halal-bihalal sekaligus Tasya Kur'an Milad PKS yang ke-22 di DPP PKS Jakarta Selatan. Tokoh yang hadir, antara lain ada Ketua MPR RI Bambang Susatio, Ketua DPD Lanyalah, PLT Ketum P3 Mardiono, serta juga ada Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Meski turut diundang, namun peserta Pilpres 2024 juga tampak belum hadir tadi pagi pada acara halal-bihalal PKS termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rekabungi Ngeraka. Padahal sebelumnya Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habshi mengatakan pihaknya siap menggelar karpet merah jika Presiden terpilih itu hadir dalam acara halal-bihalal partainya. PKS berharap bisa bicara banyak dengan Prabowo jika hadir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!